Seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat ditemukan tewas misterius dalam keadaan tanpa busana di kamar kosnya di kawasan Tandes, Surapaya, selesai sore. Ruang kamar yang dalam keadaan terkunci tersebut sempat didoprak oleh anaknya karena korban tidak menjawab saat dipanggil berulang kali. Kasri, 79 tahun, wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat ini ditemukan tewas secara misterius usai melayani pijat pasien di kamar kosnya di Jalan Banjar Sugian 1, Gang Baru, Kecamatan Tandes, Surabaya, Selasa Siang. Warga jalan Manukan Lor ini ditemukan pertama kali oleh anak bungsu korban. Yang curiga, lantaran korban tak merespon panggilan anaknya saat tengah memijat pasiennya di kamar kos dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci. Penasaran tak kunjung ada jawaban, anak korban Karmijo langsung mendobrak pintu kamar dan mendapati Kasri dalam kondisi tak bernyawa tanpa busana. Sementara pasien pijat yang menggunakan jasa pijat ibunya sudah tidak ada di kamar. Begitu, masuk saya. Pijat juga. Sudah tidak ada nyawa. Ada bekas minuman atau apa gitu? Kurang tahu saya. Pokoknya bilangnya ada tamu orang bijat, yaudah. Saya keluar lagi ke warung kosong, setengah sepuluh kembali kurang lebih, ibu saya sudah tidak bernyawa. Dan awal tidak ditemukan kekeratan dan tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang. Mempunyai ada dugaan tertinggal, itu ada sendal yang berbeda. Ada sendal yang berbeda, kemungkinan tertinggal pas di depan pintu dari kamar almar rumah. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jenazah Kasri selanjutnya dibawa ke kamar jenazah rumah sakit dokter Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Ayus Moporkan.